Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami, mengembangkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengibatkan hilangnya nyawa korban Noprianza Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimampakan oleh keluarga korban. Berdasarkan urayan tersebut, diatas kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio, memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio, dengan pidana penjara, selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa, tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silahkan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa, berdasarkan surat penetakan pengadinal negeri Jambi, nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi pera marita Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan, dari nomor 1 sampai nomor 3, dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan, dalam perkara atas nama, terdakwa Arief Rahman Ariefen. Kepada para pengunjung, mohon untuk tenang. dilanjutkan, saudara-saudara jasa penetapan pengadilan. Iji menantikan tomorrow majelis. Berdasarkan surat penetapan pengadilan.